Jangan merasa lelah ya, disini abang-abang udah melalui sebuahnya Inilah kemampuan Batalion Rider TNI Angkatan Darat Batalion Rider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri tentara nasional Indonesia 10 Batalion Rider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit Kostrad Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Rider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri biasa di TNI Angkatan Darat Unit Infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran Setiap Batalion Rider terdiri atas 747 personil Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan Untuk perang modern, anti-gerilia, dan perang berharut Tiap-tiap Batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat Batalion Infanteri biasa Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobilitas di udara Seperti terjun dari helikopter 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam 1 Batalion Rider Memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan Yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus Yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan rider Pelatihan Pendidikan Rider Pelatihan atau penggembelengan rider dilaksanakan selama 84 hari Mereka memiliki kemampuan tambahan yakni kemampuan rider Mereka punya kemampuan operasional di semua medan raja Baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara Pasukan para rider digembeleng latihan dalam 3 tahap Ketiga tahap itu adalah Tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut Tahapan pertama, tahap basis Pasukan mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota Pertempuran jarak dekat, dan ilmu bedan Dan pembebasan tawanan diajarkan di tahapan ini Tahapan kedua, yaitu gunung hutan Pasukan dilatih surpipa di hutan berantara Dan kemampuan gerilia di gunung Bahkan dalam 3 hari mereka tidak dibekali makanan Hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan Mereka diuji untuk tetap survive Dalam kondisi seminim apapun Dan tahap ketiga yaitu Rawa laut Para rider digembeleng kemampuan tempur di laut Kualifikasi personil Rider adalah kualifikasi para juri tentara nasional Indonesia Yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan Pertama, kemampuan sebagai pasukan anti-teroris Untuk pertempuran jarak dekat Yang kedua, kemampuan sebagai pasukan lawan gerilia Dengan mobilitas tinggi Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut Terima kasih telah menonton